Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara melakukan deposit ya Terdiri atas dua unsur yang wajib dilakukan untuk melakukan deposit Yaitu pertama adalah deposit Dan yang kedua adalah konfirmasi Untuk deposit ini sama seperti mentransfer ke rekening Orang lain ya Jadi misalnya Anda punya rekening pribadi adalah bank mandiri Kemudian Anda ingin mentransfer ke rekening orang lain Yang mana rekeningnya adalah bank BCA Dalam hal ini milik Anda sendiri misalnya bank mandiri Kemudian menuju ke FBI BCA Tentunya ada dua cara ya Pertama melalui ATM Dan yang kedua adalah internet Banking Ini bisa dilakukan Jadi untuk pertama kali Anda wajib melakukan transfer dana Melalui rekening pribadi yang telah Anda daftarkan ketika Yang telah Anda tuliskan nomor rekeningnya ketika melakukan pembukaan account Indopremier ya Setelah Anda transfer Yang langkah berikutnya wajib dilakukan adalah konfirmasi Konfirmasi seperti yang saya kirimkan melalui email Dalam bentuk PDF juga Disitu lampirannya ada Caranya adalah melalui email Jadi untuk pertama kali melakukan konfirmasi itu wajib Aturannya dan bisa dilakukan dengan melalui email Email yang digunakan adalah email pribadi Milik Anda sendiri Yang mana yang telah Anda daftarkan Yang Anda tuliskan alamat email Anda itu pada Pengisian form pembukaan account di Indopremier Setujuan pengiriman email adalah ke ipodservice At ipodindonesia.com Ipodservice at ipodindonesia.com Jadi ini alamat emailnya Tujuannya ipodservice at ipodindonesia.com Judulnya adalah konfirmasi deposit Anda tulis juga disitu Nama Anda Misalnya dalam hal ini contohnya adalah namanya Go Atau misalnya namanya Hadi ya Anda tuliskan nama langkah Anda disitu Kemudian isi emailnya adalah Setelah deposit sebesar Atau semilai 10 juta misalnya Dari Dari Rekening mandiri Atas namanya misalnya Hadi Nah seperti itu Nomor rekeningnya Kenapa Anda tulis juga Ya Menuju RDI BCA Atas nama Hadi Ya tentunya RDI BCA atas nama Anda sendiri Nama rekeningnya Anda tulis berapa 458 Ya Ya Lalu Anda kirim Oke Setelah Anda lakukan ini Seharusnya Jika Anda lakukan ini Pada pagi hari Ya Jika jam kerja Itu seharusnya Proses Agar muncul di dalam portfolio Anda Tidaklah lama Ya Tidaklah lama Kalau Anda lakukan ini Anda bisa cek mungkin sekitar 15 menit ke depan Anda login Ya ini saya loginnya ke E-port fund Setelah login ke e-port fund Untuk cek Di dalam posisi My account My portfolio Maka dia akan nampak Pada bagian In hand Ya Senilai yang Anda Deposit tadi Berdiri Apabila ini telah masuk Di sini Maka Anda telah bisa melakukan transaksi Untuk e-port fund Berarti transaksi yang Anda lakukan Adalah transaksi Reksa dana Sedangkan transaksi saham Anda lakukannya di aplikasi e-port Ya Seperti ini Nah Anda cek Di portfolio itu Ada pada menu F2 shortcutnya Ya Atau di sini nih Kiri atas ya Di sebelah kanan F1 buy Yang berwarna hijau ini Di sebelah kanan F1 buy Ada pisan F2 portfolio Anda klik Yang mana seharusnya Dana yang Anda telah deposit Tadi akan muncul Pada kolom Real cash Ya Setelah muncul Maka Anda sudah bisa lakukan transaksi Seperti itu Anda bisa lakukan order pembelian Ya Untuk berikutnya Untuk konfirmasi-konfirmasi deposit berikutnya Anda bisa melakukannya Kembali lagi Melalui email Ya Apabila Anda tidak punya kesempatan Untuk bisa buka aplikasi pada PC Anda bisa lakukan lewat email lagi Atau Anda juga bisa melakukannya Melalui menu tools Apabila Anda bisa buka aplikasi report Anda buka menu tools Anda klik Cash management Ya Anda pilih cash deposit Apabila Anda telah pernah melakukan deposit Sebelumnya Maka Pada kolom bank Ini otomatis akan tertulis RDI BCA Milik Anda Ya Jadi Anda tidak perlu lagi Menuliskan nomor RDI nya berapa Karena sudah otomatis Apabila Anda telah Pernah Melakukan deposit Jadi Anda cukup Mengisi Nominal yang telah Anda deposit Nominal yang telah Anda transfer tadi Misalnya dalam hal ini 10 juta Ya Kemudian pesannya adalah Tolong Cepat Kemudian Anda klik Send Seperti itu Ya Pada e-port fund Itu juga ada menu Untuk konfirmasi deposit Ya Anda klik my account Kemudian Anda pilih Cash management Ya Apabila Anda telah pernah melakukan deposit Sebelumnya Maka sama Di sini juga akan secara otomatis Tertulis RDI BCA Anda Jadi cukup Mengisi nominal Yang telah Di transfer tadi Misalnya dalam hal ini 10 juta Terus tanggal transfernya Misalnya hari ini tanggal 15 Saya akan klik pilih tanggal 15 Pesan transfernya sama Tolong Cepat Di Pulsor Seperti itu Anda klik Send Ya Anda klik send Jadi prosesnya Seperti itu Ya Sedikit tambahan Bagi Anda Yang telah menjadi nasabah Cukup lama Namun tidak pernah aktif Ya Cukup lama itu Lebih dari 6 bulan Tapi tidak pernah deposit Sekalipun Jadi Ada sedikit tambahan Pada Konfirmasi By email Yaitu Anda tuliskan Tolong Tolong Re Open Kesei Seperti itu Kenapa Karena Kesei Anda Secara otomatis telah Kami Close Sementara Sebab Mabila dalam waktu 6 bulan Berturut-turut Tidak pernah melakukan deposit Tidak pernah membeli saham Bahkan Satu lot pun Maka Kesei Anda akan ditutup Sementara Untuk menghindari biaya Penyimpanan Yang dibebankan oleh pihak Kesei Atas Gudang penyimpanan Yang kosong Itu besar sekali Biayanya 30 ribu per hari Maka Untuk menghindari hal tersebut Pihak Indopremier Yang hal ini Sekuritas Akan menutup sementara Supaya Nasabah tidak dibebankan Biaya 30 ribu per hari Jadi Setelah Ditutup sementara itu 6 bulan berturut-turut Anda tidak ada saham Tidak pernah deposit Maka Kesei Anda akan ditutup Kemudian Untuk membukanya Anda wajib Melakukan Deposit Terus Konfirmasi Lalu Anda tambahkan Di sini pesannya Yaitu Tolong Reopen Kesei Pada judul email juga Kalau bisa Ditambahkan Konfirmasi Deposit Dan Reopen Kesei Proses Reopen Kesei Itu Membutuhkan Waktu 2-3 hari kerja Jadi Meskipun Dana Anda Telah masuk Kedalam Portfolio Sudah muncul Angkanya Pada bagian Real Cash Itu Anda tidak bisa langsung Melakukan transaksi Sebab Perlu proses Untuk Pembukaan Keseinya Kembali Jadi Saran saya Apabila Anda Telah menjadi Nasabah Dapat RDI BCA Ya Nomor Rekeniknya Ya Segeralah Lakukan Deposit Kemudian Anda Belilah saham Satu lot pun Tidak masalah Jadi Anda bisa beli Saham Yang harganya Tidak terlalu Mahal ya Misalnya Harga saham Yang Kisaran 500 Rupiah Perlembar saham Itu Berarti Satu lot Sekitar 500 X 100 Sambilnya 50 Rupiah Anda Punya Satu lot Saham Saja Kesei Anda Tidak akan Ditutup Demikianlah Cara Untuk Melakukan Konfirmasi Deposit Yang mana Sebelumnya Anda telah Melakukan Transfer Dana Menuju RDI Apabila Ada Pertanyaan Jangan Sungkan-sungkan Untuk Pertanya Anda Bisa Add pin Bebe saya Ataupun Anda Langsung Telepon Ke saya Telepon Ke kantor Kami Dengan Senang hati Yang Membantu Anda Terima kasih Terima kasih.